Intro Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak mau ketinggalan dengan kehebohan metaversi Untuk itu pasangan ini meluncurkan kripto koin Lestlar Guna menarik perhatian publik, Lesti Kejora dan Rizky Bilar membuka private sale Bagi mereka yang ingin membeli koin tersebut Tanpa diduga hanya 30 detik aset digital ini lodes terjual Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengatakan Ini merupakan kemajuan dan langkah awal yang baik bagi perkembangan Lestlar metaversi Keduanya pun tidak menyangka kerja keras tim selama ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Keberhasilan koin Lestlar ini juga didukung dari aliansi berbagai pihak Mulai dari entrepreneur, kreator hingga orang-orang di pemerintahan Lestlar ini dibentuk dari komunitas untuk komunitas Indonesia dan global Kata Rezawi, CEO Lestlar metaversi Rezawi pun optimis proyek skala besar ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat Bisa dilihat dari penjualan secara privat yang habis dalam hitungan detik imbuhnya Di laman Instagram, Lestlar metaversi Tersemat tampilan koin yang siap dipasarkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terlihat, koin berwarna kuning dengan logo LL yang saling berdempet di bagian tengah Nantinya, koin tersebut bisa digunakan untuk membeli item digital Dapat pula menjadi akses bermain gameplay 2-year yang dikembangkan Lestlar metaversi Menurut isu yang berkembang dalam berbagai media sosial saat ini Lestlar metaversi tersebut bekerja sama dengan pengusaha ternama di Indonesia Yaitu Rudi Salim dan ketua MPR RI Yakni Bambang Susatio Terlepas benar atau tidaknya Yang penting saat ini Lestlar metaversi banyak mendapat dukungan baik dari masyarakat pengusaha Indonesia Serta dari kalangan para pemerintahan di tanah air Tak sedikit pula yang ikut mendoakan Semoga proyek besar ini Lestlar metaversi Bisa berjalan lancar seperti yang mereka harapkan selama ini